Sejarah mencatat, pada awal abad ke-14 silam, pernah hidup seorang raja bergelar Mansa Musa I dari kerajaan Mali. Saking kayanya, ia sampai disebut-sebut sebagai raja terkaya di zamannya. Namun menariknya, berdasarkan catatan sejarah pula, Mansa Musa I juga disebut-sebut sebagai orang berkuasa kala itu yang menjadi dalam bangkrutnya kota suci. Lantas, bagaimana cara Mansa Musa I mengeruk harta hingga membuatnya disebut sebagai raja terkaya di zamannya, dan hingga dirinya disebut sebagai biang kerok bangkrutnya kota suci kala itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Berdasarkan catatan Wikipedia, Mansa Musa I berkuasa selama lebih kurang 25 tahun. Ia naik takhta pada awal abad ke-14 atau tepatnya pada tahun 1312 dan berakhir pada tahun 1337. Kata Mansa sendiri dapat diterjemahkan menjadi sultan, kaisar, atau penakluk. Bukan tanpa alasan Mansa Musa I juga Masyaur dijuluki seng penakluk. Pasalnya, di sepanjang masa kekuasaannya, konon katanya Mansa Musa I telah menaklukan 24 kota. Dia adalah Mansa ke-10 dari Kekaisaran Mali, yang dikenal juga sebagai Kekaisaran Manding atau Manden-Kurufa. Kekaisaran Mali sendiri terdiri atas hampir seluruh wilayah antara gurun sahara dan hutan pantai. Terbentang dari samudera Atlantik hingga niamei modern di Niger. Pada tahun 1350, Kekaisaran Mali memiliki luas kira-kira 439.400 km persegi. Kekaisaran ini juga mencapai populasi terbesarnya selama periode laye dengan menguasai 400 kota dan desa dari berbagai region serta etnis. Ulama pada era itu mengklaim, perlu tidak kurang dari satu tahun untuk melintasi Kekaisaran Mali dari barat ke timur. Selama periode tersebut, hanya Kekaisaran Mongolia yang wilayahnya lebih besar. Kekaisaran Mali menjadi kaya raya lantaran memiliki kekayaan alam berupa tambang emas terbesar di dunia kala itu. Dan oleh sebab itulah mansa Musa I disebut-sebut sebagai salah satu penguasa terkaya di seantara penjuru dunia di masanya. Kunon, karena jumlah kekayaannya yang terlampau besar, sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti. Kisahnya yang paling dikenal adalah ketika dirinya menunaikan ibadah haji di kota suci, Mekah. Dan dari kisah inilah kita dapat sedikit kegambaran betapa kaya rayanya raja muslim yang satu ini. Disebutkan Kompas, 20 September 2021, dalam suatu perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota suci, Mekah, mansa Musa I membawa rombongan besar serta perbekalan yang sangat banyak. Rombongannya terdiri dari 60 ribu sahabat dan 12 ribu buddha. Sudah bisa dibayangkan betapa ramainya rute perjalanan haji yang dilalui oleh orang-orang dari negeri Mali ini kala itu. Sudah barang tentu pula, perbekalan bahan makanan yang mereka bawa lebih dari cukup. Mengingat, pemimpin rombongan haji yang Sabtu ini adalah raja muslim terkaya di zamannya. Namun yang tak kalah menariknya lagi untuk diketahui, selain perbekalan bahan konsumsi, rupanya mereka juga membawa hasil tambang terbesar mereka. Hasil tambang apalagi kalau bukan bongkaihan emas. Bahkan, dari 60 ribu sahabat mansa Musa I, disebutkan bahwa Masing-masing sahabat mansa Musa I membawa 4 pon emas atau setara 2 kg emas, dan 80 unta yang masing-masing unta membawa 50-300 pon emas atau setara 25-150 kg emas. Anda tentu bisa membayangkan betapa banyaknya emas yang dibawa oleh rombongan haji yang dipimpin mansa Musa I ini kala itu. Bukan itu saja, kala itu mansa Musa I juga disebutkan mengikut sertakan 500 pelayannya. Mereka berkuda di depan mansa Musa I, dan masing-masing para pelayan itu membawa tongkat emas seberat 10,5 pon atau setara 5,25 kg. Lantas, apa maksud mansa Musa I membawa emas dalam perjalanan ibadah hajinya? Rupa-rupanya, itu digunakan untuk bersedekah alias dibagikan secara cuma-cuma. Mansa Musa I menyedekahkan emas-emas itu pada sepanjang perjalanan ibadah haji. Disebutkan bahwa Mansa Musa I memberi setiap pengemis batangan emas besar, dan membayar lebih di setiap bazar yang dijumpai dengan emas. Bukan itu saja, Mansa Musa I juga dilaporkan memerintahkan pembangunan sebuah masjid baru untuk dirinya dan rombongannya pada setiap sholat Jumat. Dan lagi Mansa Musa I juga memberikan sumbangan amal resmi di Cairo, Mekah, dan Madinah. Masing-masing menerima sumbangan sebesar 1.250 pon emas atau setara 625 kg. Tapi, apa yang Mansa Musa I lakukan itu dilaporkan malah membuat sejumlah kota tersebut bangkrut. Masih dari Kompas, masuknya emas secara instan sekaligus besar-besaran ke Cairo, Mekah, dan Madinah, itu malah menyebabkan hiperinflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hampir-hampir memiskinkan Cairo dan dua kota suci tersebut selama lebih dari 10 tahun. Disebutkan, Mansa Musa I membawa setidaknya 71 ribu pon emas atau setara 35,5 ton emas yang berlebihan dari negara asalnya yang sehingga dianggap tidak berharga, diberikan ke negara dengan kondisi yang menganggap emas langka dan sangat berharga. Secara otomatis kondisi tersebut menyebabkan harga emas anjlok ke posisi yang terendah kala itu. Diperhitungkan, pemberian emas secara cuma-cuma oleh Mansa Musa I kala itu menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 21,3 triliun rupiah, dalam bentuk uang modern. Nah lo, gak nyangkakan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.